Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh muslimin, muslimat yang berbahagi Alhamdulillah pada saat ini Kita diberikan ni'mat oleh Allah SWT Terutama sekali adalah ni'mat iman dan Islam Yang tidak diberikan oleh Allah Kecuali kepada mereka, orang-orang yang Tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan ini Adalah manusia yang mulia di sisi Allah Menurut Allah Tidak ada manusia yang mulia Kalaupun manusia itu memiliki ilmu yang tinggi Harapta yang banyak Hidupan sosial yang sangat tinggi Bukan itu menurut Allah SWT Menurut Allah manusia yang mulia itu Adalah manusia yang mulia Sebagaimana firmannya Inna katolamabuh Indallahi asfok Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Adalah orang yang bertanggung Di sini tidak ada dikat omni Allah memberikan kesempatan kepada semua lini Untuk menurutkan Menurutkan sisi manusia yang mulia Dan manusia yang mulia Apakah manusia yang bertanggung Banyak kaya-kaya Atau hatis-hatis menjelaskan Dengan kritis dia Orang-orang yang bertanggung Dan lain dalam surat Al-Quran Allah berklimat Kata Allah Bahwa orang yang bertakwa itu Adalah orang yang menyisipkan Sebagian riskinya Baik di saat Mendapatkan kelapangan riskinya Ataupun mendapatkan kesulitan riskinya Maka adalah senantiasa Yang mengambil sebagiannya Untuk diifatkan Orang yang takwa berkeyakinan Kalau dia sedang mengalami kesulitan riskinya Kemudian dia Mengeluarkan infak atau sodakanya Maka justru dengan infak dan sodakanya Akan mempermudah Dia memperoleh riskinya Dan janji Rasulullah SAW Harta itu tidak berkurang Karena di sodakwa Bahwa akan terus bertambah Terus bertambah Sodakwa itu merupakan pancingan miski Supaya dikitimudah Dan takwa Kemudian Orang yang takwa juga Jelaskan Ya Allah SWT Ayat Orang-orang yang kalding Kalding itu penutup Jadi ibarat kaleng Yang berisi Minyak tanah Penuh Seandainya tidak ditutup Maka ini akan muncrat Kesanaknya Demikian juga Orang yang sedang marah Dalam hati Ini penuh Penuh Dan ingin mengekresikan Apakah itu dengan ucapan Atau perbuatan Maka supaya itu jangan muncrat Supaya jangan ada ekspresi Maka itu pun terapet Untuk terapet Terapet Ketika kita sedang marah Sehingga Tidak ada Aksi Atau tidak ada Ekspresi Akibat kemarahan Rasulullah SAW Menjelaskan dalam hadisnya Waidawatiba Ahad hukum falyaskun Kalau kamu sedang marah Maka andaklah Nah ini berat sekali Oleh karena itu Kita harus melatih Kita harus melatih diri Karena apa? Karena sering sekali Dalam kehidupan kita ini Ini terpancing dengan emosi Kalau lah kita tidak bisa Mengendalikan diri Maka ini akan terjadi Kehidupan Nah itu orang yang takuan Itu adalah orang yang Senantiasa Bisa mengendalikan emosi Yang besar Itulah yang disebut oleh Rasulullah Orang yang paling hebat Adalah Orang yang bisa Mengendalikan emosi Di saat ini Lai sasadidu bisyurah Kata Rasulullah Orang yang hebat itu Bukanlah orang yang hebat Dalam berkelahi Tapi orang yang hebat itu Adalah orang yang bisa menahan Ketika dia sedang marah Demikian Kemudian apalagi Kriteria Daripada orang yang takwai Kriteria daripada orang yang takwai Itu adalah Wal'afina ninas Haf itu pada Makna asalnya adalah Menghapus Makna mahta Menghapus Ini artinya Ini artinya Bahwa kesalahan orang lain Yang ada dalam diri kita Itu kita hapus Seolah-olah tidak pernah terjadi apa Itu wal'afina Sehingga tidak ada rasa dendam Tidak ada rasa dendam Orang yang takwa tidak punya rasa dendam Dan itu sangat dibutuhkan sebenarnya dalam kesehatan Dalam hidup kita ini Sangat dibutuhkan Untuk menjaga diri kita daripada sifat dendam Karena sifat dendam itu justrulah yang akan menimbulkan penyakit Setelah mengajarkan supaya kita hidup sehat Hindari sifat dendam Wal'afina ninas Memaafkan orang yang bersalah Al'afu la yazibu illa ribada Orang yang memaafkan itu tidak akan menambahin kecuali kemuliaan Gagina InsyaAllah Kemudian apalagi Kriteria daripada orang yang takwa itu Orang yang takwa itu adalah Mereka Yang Membalas kesalahan orang Melainkan Babas siril muksidin Berbahagialah orang-orang yang muksid Orang-orang Yang iksan Iksan itu Adalah kalau orang lain berbuat salah Tidak dibalas dengan kesalahan Tapi dibalas dengan kebaikan Aksin ila man asa ilaika Berbuat baik kamu Pada orang yang berbuat jelek kepadamu Ini aja Rasulullah Nah itulah takwa Takwa itu adalah kita mampu menahan emosi Kita juga bisa memaafkan orang Bahkan membalas orang yang salah dengan kebaikan Satu lagi Daripada kriteria daripada kriteria orang yang takwa itu adalah Mereka yang apabila bersalah Tidak menutup kesalahannya Tidak mengkemas kesalahannya Tapi justru dia mengakui kesalahannya Dan bertobat kepada Allah SWT Serta tidak memulai kesalahan Serta tidak memulai kesalahan Tentang orang yang mulia di sisi Allah Yaitu orang yang bertakwa Dengan beberapa kriterianya Yang sudah dijelas oleh Allah Dalam Serta Al-Imran Mudah-mudahan bisa kita Memahaminya Dan mengaktikasikan dalam kehidupan kita Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton